Gelombang panas yang luar biasa mendorong peningkatan suhu global selama satu tahun terakhir ke titik tertinggi, yaitu sebesar 1,63 derajat Celcius. Di tahun lalu, emisi CO2 global meningkat hingga mencapai rekor tertinggi. Selain itu, adanya faktor El Nino juga berdampak terhadap peningkatan suhu permukaan air di bagian timur samudera Pasifik. Sebagian besar negara-negara telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara bertahap, namun hanya sedikit yang melakukan hal tersebut. Padahal, negara-negara tersebut telah berkomitmen saat perundingan iklim BBB di Paris tahun 2015, yaitu untuk menjaga pemanasan global jauh di bawah 2 derajat Celcius dan membatasinya hingga 1,5 derajat Celcius. Terima kasih. Sejarah teknis, target 1,5 derajat Celcius saat ini masih belum tercapai. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal WMO, Kobaret, yang menunjukkan dunia berada jauh dari jalur untuk memenuhi tujuan dari perjanjian Paris tersebut.